Apa yang akan kita lakukan? Elizabeth Alexandra Mary Weinser alias Ratu Elizabeth tutup usia setelah mengalami penurunan kesehatan dua hari terakhir. Hal ini dibenarkan oleh pihak kerajaan melalui Twitter resmi kerajaan Inggris. Hari Rabu kemarin menjadi kronologi awal Ratu Elizabeth mengalami penurunan kesehatan sehingga harus membatalkan pertemuan dengan sejumlah dewan penasihat meski digelar dengan cara virtual. Hingga setelah diperiksa pada Kamis pagi waktu Inggris, tim dokter menyatakan kekhawatirannya akan kondisi kesehatan Sang Ratu yang telah berusia 96 tahun itu karena faktor usia lanjutnya. Ucapan duka dan doa mengalir membanjiri laman Twitter. Selain politisi dan beberapa petinggi negara persemakmuran, beberapa ucapan disampaikan oleh warga dan sejuplah selebriti. Anggota keluarga kerajaan mendatangi Kastil Balmoral sejak Kamis siang waktu setempat, termasuk pewaris tahta, pangeran Charles dan istrinya, serta cucu dan cicit Sang Ratu. Ribuan warga nampak memadati Istana Buckingham sejak saat pihak kerajaan mengumumkan kondisi kesehatan Sang Ratu tengah menurun. Warga juga menyanyikan lagu kebangsaan Inggris berjudul God Save the Queen sebagai tanda penghormatan atas kepergian Sang Ratu, pemimpin kerajaan. Ratu Elizabeth telah memimpin kerajaan Inggris sejak tahun 1952, yang mana saat itu ia masih berusia 25 tahun saat ayahnya George VI yang sekaligus raja Inggris meninggal setelah 16 tahun memimpin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.